Hai, selamat datang di Timnas TV. Gimana? Pasti sudah menunggu video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Bidang Timnas U2DK Indonesia, Egy Maulana Fikri menilai kekuatan mental telah satu kunci dari keberhasilan dirinya, setetap si nilai Jagadak. Yang ditungkapkan Egy Maulana Fikri dalam film pendek dokumenter yang dirilis Rekut & Sport. Setelah film tersebut, Egy Maulana Fikri bercerita panjang mengenai proses atletasinya di Lejjah Gedang. Lejjah Gedang adalah tim penghuni kastat-atletas tiga polandia ekstra laksa. Ketaui, manajemen Lejjah Gedang sempat khawatir dengan proses atletasi Egy Maulana Fikri pada masa lalu ketepangannya ke polandia. Beruntung, Egy bisa melalui itu semua tanpa kemenerian yang berarti. Buat di fisik Lejjah Gedang, Damian Korba, mengatakan bahwa Egy punya mental juara. Ketaui, Egy Maulana Fikri dan GOOOOOOOL! Ketapa terbaru, Egy Maulana Fikri mempunyai dua gol indah yang dicetak bersama Lejjah Gedang. Egy membagikan momen gol-gol indah itu melalui akun Instagram miliknya. Dua gol menggunakan kaki kiri itu dicetak Egy saat sesi latihan tim Lejjah Gedang. Dalam video yang dibagikan, Egy tampak berlari telapangannya dikelilingi oleh salju. Egy sendiri, setelah menjalani musim terakhirnya, selesai kontrak yang bertangannya tahun 2013 lalu. Kontrak yang jadi Lejjah Gedang akan habis. Pada 30 Juli 2021, kecil ini perlu matang ke abad terset perpanjangan kontraknya. Pemain 20 tahun itu tak menyerah dan belakangan mulai mendapatkan menit bermain yang lumayan dipanding tahun pelaruh. Pemain 20 tahun itu tak menyerah dan belakangan mulai mendapatkan menit bermain yang lumayan dipanding tahun pelaruh. Ia mencetakan 5 menit nanti malah sebanyak 62 menit. Tulang berkembangannya pun, ia pun membuat sang pelatih mengakui bahwa kepemain bulan timas Indonesia itu memiliki skill yang apik tulang bermain sepak bola. Egy mengakui bahwa menunggu tetap tangan terberat bagi pemain muda Indonesia yang ingin berkaru di Eropa. Kondisi yang jauh dari keluarga dan teman tentu bisa membuat para pemain muda itu rindu kembung halaman. Namun ternyata jelas kini bahwa Egy Moana terus berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya. Iaitupun membuat peluang Egy bermain di tim utama akan semakin besar. Egy Moana sendiri juga mampu menunjukkan permainan apiknya. Kepada para kami coba dan leceh ke Gangstuat. Terima kasih telah menonton video kami. See you, bye-bye!